Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rian Sofyan Bagaimana kabarnya Sobat Cepia Sistem Pada tutorial kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi Dari Cepia Sistem yang bernama Data Undangan Kita klik saja ada apa saja dalamnya di Data Undangan Di aplikasi Data Undangan ini terdapat buku kas harian kalian Di sini berfungsi untuk mencatat keluar masuk keuangan Baik itu untuk kas masuk Misalnya dari gaji, dari pemberian orang lain Dan kas keluar misalnya kalian beli sesuatu Atau beli, memberi ke orang lain Nah ini di sini Sedangkan yang kedua itu adalah ada aplikasi modul namanya Modulnya Data Undangan Nah Data Undangan ini berfungsi untuk mencatat Kalau kita mau mengundang orang lain Siapa saja namanya Ya kita catat Dan juga kita kalau diundang Sama orang lain Siapa saja orang lain yang mengundang itu Bisa dicatat di sini Dan kita bisa tahu nominal Besaran yang diberikan Atau kita berikan ke orang lain Jadi di sini bukan berarti kita jadi hitung-hitungan ya Terhadap pemberian orang lain Tapi di sini kita menjadikan Apa Seenggaknya kita bisa memberi kepada orang lain Sama atau lebih besar dari Yang orang lain berikan Di sini untuk pengingat saja Peransi saja Dan ini sangat mudah sekali Nanti mencarinya Kita demokan nanti Selanjutnya ada modul catatan hutang Nah ini sangat penting sekali hutang-piutang Kita perlu catat dan pengingatnya Apabila hutang itu jatuh tempo Atau piutang itu jatuh tempo Sehingga kita dengan aplikasi ini Diingatkan ketika hutang kita jatuh tempo Atau piutang kita jatuh tempo Sehingga kita bisa segera menagihnya Dan kita tidak lupa Atau kita membayar hutang kita Dan kita tidak lupa Dan ini penting sekali yang namanya hutang Harus segera dibayar Oke Di sini insya Allah bermanfaat sekali aplikasinya Nanti kalian download di playstore Namanya data undangan Nanti saya akan demokan satu persatu Dimulai dari buku kasarian Kita klik saja ini Nah di sini Ada apa saja menunya Di sini filter Jadi untuk menambah datanya Nah di mana Nah ini ya Yang ini Nama datanya Nah misalnya kita mendapatkan gaji Pada bulan ini Sebesar 3 juta Nolnya 6 Misalnya di sini kita kasih tarangan gaji Bulan Bulan Juni Misalnya gitu Sudah Hanya segitu saja inputannya ya Sudah Sudah Kita simpan Nah Alhamdulillah ya Berhasil disimpan Di sini kita langsung Bisa melihat Berapa pemasukannya Segini Misalnya dari pemasukan ini Kita ada lagi nih Pemasukan tambahan Misalnya dikasih Sama apa Sama saudara Misalnya ada yang kasih Sebesar 5.000 Misalnya Di sini dikasih Sama saudara Nah berhasil Kita lihat Di sini Kita bisa lihat sendiri Masuk Masuk Nah sekarang Ada transaksi Kita belanja Misalnya untuk belanja Bulanan kita habiskan Satu juta Kita sekali belanja Setiap bulannya Misalnya ke Pasar Ke pasar Atau pasar Selayan Belanja Bulanan Simpan Ini otomatis ya Tanggalnya tanggal sekarang Nah ini tanggal format Indonesia Jadi membedakan sekali Di sini kita bisa lihat Keluar Sininya bulan Di bulanan Nah di sini Kita sudah otomatis Bisa melihat Pemasukan bulan ini Nah di sini Kalian bisa filter ya Seandainya kalian Datanya sudah masuk Yang masuk banyak Kalian bisa filter Berdasarkan tanggal Misalnya Tanggal ini Dari tanggal 1 Sampai tanggal Sekarang ya Tanggal 11 Teras misalnya Nah ini terfilter ya Ini tandanya Ini terfilter Tanggalnya yang tanggal sekarang Karena ini tanggalnya ada Ini tetap tampil Kalau kalian misalnya filternya tanggal bulan kemarin Karena belum ada datanya Misalnya kita Tanggal 1 Mei Misalnya Sampai tanggal 30 Nah ini bisa keluar ya Kalendernya Bisa dengan satu klik Atau dua kali klik Ini tanggal akan keluar Kita simpan Oh salah ini Ini saya memilihnya Filternya Harusnya Sampai Mei Kalau ini Sampai tanggal sekarang Berarti ada datanya Harusnya kita input tadi 30 30 Atau Mei Kita coba Nah kita lihat Pada bulan Kemarin Belum ada datanya Jadi kosong Jadi ya Sangat simpel Sederhana Dan sangat Informatif sekali Untuk kita bisa melihat Kondisi wangkas kita Jadi kita Nggak usah buka dompet Kita cukup Buka HP Masing-masing Dan kita lihat Wangkas Wangkasnya disini Yang penting Kalian Rajin-rajin Meng-inputnya ya Oke selanjutnya Kita back Baik kita Selanjutnya Kita akan bahas Mengenai modul undangan Sekarang kita klik Modul undangan Sama seperti Buku kas tadi Nah untuk masuk ke Aplikasi Modul undangan Nah disini Aplikasi Ini Hampir sama ya Seperti yang Kas undangan Cuma bedanya Disini Dia ada Ngundang Dan diundang Undang itu Misalnya kita Punya acara Pernikahan Kita ngundang Teman-teman Nah disini Jadi nanti Totalnya Kalau kita ngundang Teman-teman Mengasih Berapa Ampaunya tuh Disini nanti Kita bisa lihat Sedangkan Kalau kita diundang Nggak teman-teman Nanti Ampao yang kita keluarkan Itu berapa Nah aplikasi undangan ini Bukan berarti kita Hutung-hitungan ya Tapi disini Supaya kita Dapat Memudahkan Untuk mencari Sipulan itu Nyumbang berapa Nanti kita bisa Memberikannya Sama atau Lebih besar lagi Dari Yang Dia kasih Gitu ya Ini sangat berbeda sekali Selanjutnya disini Ada menu Repress Untuk undangan Repress itu Setelah kita Cari nanti Kita bisa Repress Supaya datanya Kembali lagi Untuk tambah Datanya sama Seperti Kas Ya ada disini Kita klik Nah misalnya Kita undang Acara pernikahan kita Jangan lupa Disini di klik Kombo Radio batannya Sehingga berwarna Hijau Lalu Namanya Misalnya Budi Teman kita Yang kita undang Budi Misalnya Budi Amplop Yang Rp10.000 Kita masukkan Disini Alamatnya Alamatnya Majalengka Panjengkiran Nah tanggal Cukup kita klik Dan akan muncul Ini Berfungsi Supaya kita Tidak salah Memasukkan format Tanggal Sehingga Format yang Di inputnya Sesuai dengan Yang dikendaki Aplikasi Misalnya tanggal 10 Jika sudah Klik tombol Simpan Nah Disini kita bisa Lihat ya Budi Budi Di Beralamat Tim Majalengka Ini statusnya Kita Ngundang Si Budi Ini Memberikan Ampau Sebesar Rp50.000 Kita bisa Lihat Kita tambah Lagi Dua Misalnya Selain Budi Misalnya Kita ngundang Lagi Tono Tono Nyumbang Rp100.000 Alamat Alamatnya Di Jatiwangi Ini Tanggalnya Misalnya Sama ya Karena Satu Waktu Sudah Klik Tombol Simpan Nah Berhasil Kita Lihat Disini Otomatis Sistem Menjumlahkan Jadi Kita Tidak Perlu Susah Menjumlahkan Langsung Nah Misalnya Kita Misalnya Ini data Sudah Banyak Kan Kita Repot Kalau Kita Harus Men-scroll Atau Kita Mau Menghapus Dulu Kalau Kita Mau Menghapus Klik Ini Disininya Mau Hapus Atau Mau Edit Disini Terserah Mau Gimana Kalau Kita Mau Edit Edit Misalnya Ini Ternyata Si tono Numbangnya Lebih besar 150 Misalnya Tinggal Edit Lalu Simpan Nah Ini Jadi Totalnya Bertambah Karena 150 Kalau Mau Hapus Tinggal Klik Hapus Nah Sekarang Saya Demokan Misalnya Ini Yang Kita Undang Banyak Misalnya Seribuan Nah Kita Repot Kalau Mencari Satu Satu Nah Dengan Cara Pencarian Ini Ini Lebih Cepat Misalnya Kita Diundang Budi Ke Acara Pernikahannya Kita Klikkan Budi Maka Ketika Dicari Nah Langsung Kita Ketemukan Budi Hanya Ada Satu Nama Budi Disini Karena Baru Dua Nama Nah Kalau Nama Budi Ada Banyak Maka Nampil Semua Disini Seperti Itu Mudah Sekali Kalau Kita Mau Kembalikan Lagi Datanya Kita Repress Nah Datanya Kembali Lagi Sebelum Dicari Sekian Yang Data Undangan Kita Selanjutnya Kembali Ke Menu Awal Kita Akan Bahas Mengenai Catatan Hutang Nah Catatan Hutang Ini Tampilannya Pun Hampir Sama Seperti Di Undangan Ataupun Di Data Kas Harian Ini Sangat Simple Dan Sangat Mudah Untuk Digunakan Disini Ada Repress Karena Ada Pencarian Nah Disini Ada Hutang Kita Berarti Berhutang Ke Orang Lain Kalau Pi Hutang Orang Lain Hutang Ke Kita Misalnya Kita Berhutang Ke Saudara Misalnya Ke Donnie Misalnya Gitu Ke Benny Misalnya Kita Berhutang Sekitar Satu Juta Alamat Alamat Cianjur Disini Ada Tanggal Hutang Dan Ada Tanggal Tempo Dan Format Sama Seperti Tadi Seperti Ini Misalnya Kita Masukkan Tanggal Hutang Dari Tanggal Kita Berhutang Dari Tanggal 1 Juni Misalnya Sampai Tanggal 30 Eh Tanggal 1 Kita Tanggal Ya Berhutang Tanggal Tanggal Temponya Misalnya Tanggal 30 Juni Kita Harus Segera Bayar Kalau Sudah Kita Klik Tombol Simpan Nah Datanya Masuk Nah Disini Kita Lihat Datanya Beni Kita Hutang Ke Beni Satusnya Hutang 1 Juta Rupiah Disini Alamatnya Cianjur Dan Kita Hutang Hari Tanggal Segini Jatuh Tempo Tanggal Segini Jadi Kita Bisa Tahu Dengan Adanya Aplikasi Ini Nah Tanggal Ini Tanggal Jatuh Tempo Lebih Sama Hari Ini Hari Yang Sama Dengan Hari Ini Atau Lebih Lebih Kurang Dari Tanggal Hari Ini Maka Dia Akan Ada Notifikasi Nah Disini Ada Tanggal Lebih Kecil Daripada Sekarang Tanggal 10 Nanti Kan Ada Notifikasi Meskipun Ini Sudah Kita Close Nah Ini Notifikasinya Tampil Seperti Ini Kita Klik Ini Akan Masuk Kesini Untuk Menghentikan Notifikasi Kalau Misalnya Disini Ada Suara Suaranya Notifikasi Kita Bisa Remove Notif Yang Tadinya Tidak Ada Jadi Ada Ya Nah Kita Sudah Remove Alarm Nah Sekian Sekian Aplikasi Yang Sangat Bermanfaat Ini Aplikasi Data Undangan Dari CPI System Dan Ini Gratis Bisa Anda Dapatkan Di Google Play Store Kalau Kita Lihat Disini Ini Namanya Aplikasinya Google Play Store Undangan Ya Aplikasinya Data Undangan Kalau Kalian Mau Menginstall Di HP Masing-masing Namanya Data Undangan Nah Ini Ada Aplikasinya Kalian Tinggal Install Saja Jangan Lupa Jika Ini Bermanfaat Kalian Kasih Bintang 5 Ya Jika Masih Ada Kekorangan Mohon Jangan Dikasih Bintang Yang Buruk Mohon Masukkannya Saja Ya Kurang lebih Mohon Maaf Dan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah